Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu semuanya Wabil khusus P3K 2023 Yang menentikan penyerahan SK di 2024 ini Berikut kita akan sampaikan dan bahas Aturan gaji dan 6 tunjangan Yang akan diberikan kepada Bapak Ibu nanti Saat telah menerima SK Pastikan Bapak Ibu mendapatkan ini Bagaimana impul lengkapnya ikuti video ini sampai selesai Baik Bapak Ibu Sebagaimana alur pengangkatan P3K Yang sudah dipaparkan oleh Kementerian Keuangan Kita ketahui dalam proses pengangkatan P3K ini Ada beberapa instansi yang terlibat Di antaranya adalah Kementerian RB Dalam rangka untuk penetapan formasi jabatan Ini tentu sudah selesai ya Kemudian ada Kementerian dan lembaga Baik pusat maupun daerah Yaitu untuk proses rekrutmen Untuk guru adalah Kementerian Pendidikan Kementerian Kesehatan untuk Tenaga Kesehatan Dan nanti akan ada instansi daerah Dalam penetapan SK calon P3K Kemudian instansi BKN adalah Proses penetapan NI P3K nya Nah disinilah yang sedang berlangsung Dan sedang ditunggu oleh rekan-rekan semua Banyak yang sudah mencapai 100% Namun proses ini belum semuanya Dapat terselesaikan Turun pertek BKN nya Nah Bapak Ibu dari sini nanti Jika sudah selesai akan kembali ke instansi daerah Untuk tanda tangan perjanjian kerja Kemudian akan ada SK pengangkatan P3K Bapak Ibu Serta akan ada surat pernyataan pelantikan Yang dikeluarkan oleh PMDAS tempat Setelah Bapak Ibu menerima SK Oleh PMDAS tempat juga akan dikeluarkan SPMT Ini tentu biasanya oleh Dinas Pendidikan untuk Guru Dan Dinas Kesehatan untuk rekan-rekan P3K Kesehatan Nah dari sini Bapak Ibu nanti akan proses lari Ke bagian Kementerian Keuangan Ataupun lembaga daerahnya Dimana nanti jika anggarannya sudah ada Kita ketahui DAU 2024 memang sudah dianggarkan Ini nanti jika memenuhi akan langsung ada proses pembayaran Jika tidak akan ada repesi terhadap DIPA Ataupun DAU yang ditetapkan oleh Kementerian Dan Bapak Ibu setelah itu akan ada SP2D Yaitu perintah pembayaran gaji kepada rekan-rekan semua Nah ini adalah tentang alur pengangkatannya Sedangkan untuk gajinya Bapak Ibu Sebagaimana peraturan terbaru adalah Nomor 11 tahun 2024 Yaitu perubahan atas peraturan presiden yang lama Nomor 98 tahun 2020 Tentang gaji dan tunjangan Kita ketahui nanti gaji Bapak Ibu adalah gaji terbaru Dimana untuk golongan 9 dengan masa kerja 0 tahun 0 bulan Adalah Rp3.203.600 Dan ini sudah berlaku untuk rekan-rekan semua Nah dalam pembayaran yang sama Kita akan lanjut melihat Untuk tunjangan ya Ada 6 tunjangan yang bakal Bapak Ibu terima Disini kita akan langsung lihat rincian secara jelas Yaitu yang pertama adalah Tunjangan istri ataupun suami Ini diberikan Bapak Ibu sebesar 10% dari gaji pokok Jadi sekitar Rp3.20.000 untuk tunjangan suami istri Dan ini diperlakukan hanya untuk satu istri ataupun suami yang sah Nah ini Bapak Ibu ya Yang ini adalah berkaitan dengan penghentian, perceraian, dan sebagainya Kemudian tunjangan kedua adalah tunjangan anak Tunjangan anak ini Bapak Ibu diberikan 2% dari gaji pokok Dan diberikan maksimal hanya untuk dua anak ya Jadi Bapak Ibu yang memiliki lebih dari dua anak Anak ketiga tidak ditanggung Tapi Bapak Ibu disini kabar baiknya Anak kandung, anak angkat, anak tiri ini tetap akan mendapatkan ya Asalkan ini masuk dalam KK Dan juga memiliki ketentuan Yang pertama belum pernah menikah Kemudian belum memiliki penghasilan sendiri Kemudian secara nyata menjadi tanggungan P3K sampai usia 21 tahun Namun ini dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun Bila dibuktikan dengan surat keterangan masih sekolah Ataupun kuliah Ataupun kursus ya Paling kurang satu tahun lama pendidikannya Kemudian Bapak Ibu jika ada penambahan anak Pada bulan berikutnya sejak kelahiran anak Atau pengangkatan anak yang baru Itu dibuktikan dengan surat untuk mendapatkan tunjangan keluarga Akta kelahiran ataupun putusan mahkamah tentang pengangkatan anak itu Kemudian surat keterangan masih sekolah Ataupun kuliah ataupun kursus ya Seandainya ini untuk diperpanjang Nah untuk anak tiri diberikan pada bulan berikutnya Sejak perkawinan P3K Yang dibuktikan dengan surat untuk mendapatkan tunjangan keluarga Dan surat nikah akta perkawinan Kemudian untuk anak angkat Paling banyak satu orang anak angkat yang diberikan P3K setelah menikah Jadi anak angkat cuma satu saja Kemudian untuk aturan pemberhentiannya Yaitu jika anak ini telah mencapai batas usia 21 tahun Atau telah menikah Atau telah berpenghasilan sendiri Atau meninggal dunia Kemudian tunjangan ketiga adalah tunjangan pangan Ataupun tunjangan beras Nah ini diberikan dalam bentuk uang Atau beras Tapi biasanya dalam bentuk uang ya Dan ini berasnya beras natura Alias beras bulog ya Dimana untuk setiap jiwanya Baik P3K maupun anggota keluarga Ini mendapatkan 10 kilo per jiwa per bulan Namun ini Bapak Ibu Diuangkan sangat kecil ya Karena beras bulog ya Sekitar 70 atau 80 ribu saja Kemudian pembayaran dalam bentuk beras natura Ini ada ketentuannya Tapi jarang sekali Dalam amprah gaji biasanya dalam bentuk uang ya Kemudian tunjangan umum ya Ini tunjangan yang ketiga ini ada beras dan tunjangan umum Diberikan setiap bulan kepada P3K Yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural Ini untuk P3K dalam amprah gaji kita lihat Ada angka 150 Atau pada amprah terbaru itu 230-an Kemudian cara pembayarannya disini dijelaskan Sebagaimana yang sudah kita bahas Diberikan terhitung mulai bulan berikutnya Setelah P3K yang bersangkutan menantangani perjanjian kerja Secara nyata melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT Ini apabila SPMT-nya lewat dari tanggal 1 Tapi dalam hal berdasarkan SPMT P3K melaksanakan tugas pada hari kerja pertama bulan berkenaan Maka tunjangan umum ini mulai diberikan pada bulan itu juga Ya ini sudah kita bahas Kemudian diberhentikan bulan berikutnya Apabila ya menerima tunjangan jabatan yang lain Kemudian menerima tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan Masa perjanjian kerja sudah berakhir atau tidak diperpanjang Meninggal dunia ataupun diberhentikan Maka otomatis tunjangan ini pun diberhentikan Kemudian tunjangan keempat adalah tunjangan struktural Ini bagi Bapak Ibu yang memiliki jabatan nantinya Ini tidak kita bahas Bapak Ibu ya Kemudian tunjangan pensional juga demikian Ini bagi Bapak Ibu yang menjabat ataupun memiliki jabatan fungsional setelah menjadi P3K Kemudian yang kelima adalah tunjangan khusus Papua dan tunjangan khusus pengabdian daerah terpencil Ini tentu untuk daerah-daerah tertentu ya Kalau untuk yang ini adalah khusus Papua saja dan Papua Barat Sedangkan untuk daerah pengabdian ini adalah daerah 3T ya Bapak Ibu Ini akan Bapak Ibu dapatkan jika Bapak Ibu memang ditugaskan di daerah ini Kemudian tunjangan lainnya yang ke enam adalah tunjangan dipersamakan dengan tunjangan jabatan Yaitu pembayaran tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan atau tunjangan kompensasi kerja atau risiko Mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan Jadi kalau Bapak Ibu kerja di daerah ataupun di tempat yang mengandung risiko Misalnya kerja di tambang atau apa itu ada tunjangan tersendiri ya Kemudian pembulatan, pembulatan ini kecil sekali ya Yaitu pembulatan terhadap nominal gaji yang dibayarkan agar jumlahnya menjadi bulat Nah ini diantara beberapa tunjangan yang bakal Bapak Ibu terima khususnya bagi P3K Di video lainnya kita akan bahas terkait potongan ataupun pemotongan dari pembayaran gaji Bapak Ibu Ada yang memang sebelum dipotong dibayar dulu ada juga yang langsung dipotong dari gaji Bapak Ibu yang sah Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!